Halo teman-teman Selamat datang di channel youtube Nick Dixon Nah pada video hari ini Saya akan melakukan pangkas pembuahan Pada pohon anggurin pojian grande Setelah panen perdana ya Nah ini adalah pangkas pembuahan setelah panen ya teman-teman Nah ini sudah saya masukkan pupuk pembuahan sebanyak 4 kali Nah mari kita lihat lebih dekat kondisi pohonnya seperti apa Nah kalau teman-teman melihat pada video saya dulu ya Ini kan pohon anggurin pojian grande menggunakan sistem double cordon ya Ini batang primernya terus cordon ke kanan sama cordon ke kiri Nah kemarin dulu itu Untuk cordon yang sebelah kanan ini Nah itu sampai hampir disini nih Ya hampir disini nih Nah itu hampir 3 meter Untuk cabang sekundernya Nah itu saya rasa terlalu panjang ya Karena ini menggunakan planter bag 100 liter Nah sehingga akhirnya saya potong disini Ya batang sekundernya Dan untuk ini dari ujung disini sampai ujung kesana Itu kurang lebih lebarnya 2,5 meter Nah sedangkan untuk cabang kersirnya itu kemarin ada 13 cabang kersir ya Nah disini ada 2 ya kemarin ya Ada 2 kersir 1 dan sudah saya potong Jadi sekarang cabang kersirnya sisa 11 Dari ujung sana sampai di ujung sini Cabang kersirnya ada 11 Nah untuk cabang kersirnya itu rata-rata udah besar sekali ya teman-teman ya Ini saya rasa udah lebih besar daripada petang pensil ya Ini juga ya Nah kalau untuk cabang kersir yang ini Ini kemarin memang terlalu kecil ya Jadi tidak berbuah ya Sehingga ini hanya Buat cadangan saja kemarin Nah nanti ini akan saya pangkas untuk pembuahan ini Ya dia batangnya udah sebesar pensil Dan juga sudah coklat Nah ini besar-besar ya cabang kersirnya ya Untuk pohon anggur import janggaran ini terbangsuk sangat-sangat vigor Nah untuk tunas batnya teman-teman bisa perhatikan ya Itu lumayan besar ya Nas bat potensilnya ya Besar-besar ya Ini ya Juga Nah Pembuahan pembuahannya sudah saya masukkan 4 kali Dan sekarang akan saya lakukan pangkas pembuahan Mari kita simak bersama Nah teman-teman kita mulai dari cabang kersir pertama ya Nah untuk cabang kersir pertama ini Satu Dua Ini tunas batnya cukup besar ya teman-teman ya Jadi saya akan pangkas di dua Sisakan dua tunas bat Potong Ini satu Dua Dan ini tunas batnya juga besar ya Jadi saya akan ambil di Saya ambil di itu Di tiga deh Tiga nya bagus ini Ya Tiga nya bagus ini Nah untuk ini Satu dua Duanya bagus Saya akan Pangkas di dua tunas bat Disini saya akan potong ya Nah ini satu Dua Dua juga bagus Tiga juga bagus Saya ambil tiga ya Saya akan pangkas Nah yang untuk cabang kersir ini belum pernah berbuah ya teman-teman ya Satu dua tiga Saya pangkas disini Satu dua tiga Saya pangkas tiga juga nih Ya Ini satu Dua Tiga Ya Satu dua tiga Tiga nya bagus Satu Dua Tiga Saya ambil di Dua Ya Kemudian yang terakhir Satu Dua Tiga Tiga Saya ambil di tiga Oke Ini saya Buang tunas nya ya Oke Nah teman-teman Saya rapikan dulu ya Setelah pangkas pembuahan ini ya Supaya lebih Jelas kita melihat Bentuk percabangannya Seperti apa Ya Nah teman-teman Ini adalah Hasil pangkas pembuahan Untuk pohon anggur import Jan grande Pasca panen ya Nah Ini ada beberapa yang saya Gunakan Satu Dua Tiga Tiga Matabat ya Ini ada yang satu Dua Ya Ini satu Dua Tiga Ya Ini satu Dua Satu Dua Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Ini satu Dua Nah intinya Perhatikan pada tunas-tunas bat Yang potensial ya Yang tunas-tunas batnya Besar ya Seperti ini Ya Nah Nah ini mudah-mudahan Bisa Berhasil membawa bunga yang banyak Seperti Pembuahan pertama ya Nah dengan lebih Pendeknya cabang sekunder Yang sudah saya potong Saya potong disitu Dan dengan berkurangnya cabang tersier Ya Dan juga dengan Semakin besarnya Batang primer ini Mudah-mudahan Pembuahan kedua ini Akan jauh-jauh lebih baik Dan saya akan Saya ada rencana Untuk pembuahan kedua ini Saya akan Mencoba Melakukan Perlakuan GA3 Dan juga Penjarangan yang akan Lebih banyak lagi Sehingga Untuk Pembuahan kedua ini Saya akan Berusaha Fokus pada Kualitas Buah anggurnya Ya Kalau kemarin Saya lebih mengejat Kuantitas Jumlah Buah anggurnya Dan juga Dompolannya ya Teman-teman ya Nah nanti kita lihat Hasil pembuahnya Seperti apa Nanti akan saya update lagi Mungkin dua minggu kemudian ya Saya rasa Sekian dulu Untuk video hari ini Semoga video hari ini Sikit banyak Bermanfaat untuk Teman-teman semuanya ya Sampai berjumpa lagi Di video saya yang akan datang Bye-bye Sampai berjumpa lagi